Inilah empat Nabi yang masih hidup hingga saat ini. Satu, Nabi Khidir. Masih hidup hingga sekarang karena meminum air nurhayat atau mata air keabadian atas petunjuk Allah SWT. Dua, Nabi Isa. Saat hendak disalib, Allah mengangkatnya ke surga. Sedangkan orang yang disalib saat itu sebenarnya bernama Judas Iskariot, muridnya yang durhaka. Kelak di akhir zaman, Nabi Isa diutus lagi ke bumi untuk memerangi Dajjal. Tiga, Nabi Idris. Saat melakukan perjalanan ke neraka dan surga, alas kakinya ketinggalan di surga. Malaikat Israel menyuruhnya untuk mengambilnya. Setelah masuk kembali ke surga, ternyata Nabi Idris enggan meninggalkan surga lagi karena nyaman. Ia pun meminta Israel untuk membiarkannya di surga. Empat, Nabi Ilyas. Saat nyawanya akan dicabut malaikat, Nabi Ilyas sedih dan menangis karena jika meninggal, tak akan bisa lagi berzikir kepada Allah. Akhirnya Allah menangguhkan pencabutan nyawanya dan memberinya kesempatan untuk terus berzikir. Kisah seorang pendosa tapi selamat dari siksa kubur. Dikisahkan orang yang banyak dosa ini meninggal. Namun saat malaikat Mungkarnakir akan menyiksanya, tiba-tiba muncul sesosok mahluk yang melindunginya. Sosok tersebut bertanya, Hai Mungkarnakir, kamu tahu siapa saya? Ia tahu, kamu itu kalamullah. Jawab Mungkarnakir. Ternyata si mayid semasa hidupnya telah menghafal salah satu surah dalam Al-Quran, iaitu surah Al-Mulk atau surah Tabarok. Dan sosok pelindung ini adalah jelmaan dari surah tersebut. Saat itu terjadi perdebatan antara Mungkarnakir dan surah Tabarok. Kalau kamu menyiksa dia, berarti kamu menyiksa saya juga. Saya ini ada di dalamnya karena dia hafal Tabarok. Ucap sosok tersebut. Aku pun tidak mahu menyakitimu. Kamu itu kalamullah. Tapi dia itu banyak dosanya. Ucap Mungkarnakir. Akhirnya surah Tabarok menemui Allah untuk meminta perlindungan bagi si mayid. Dan Allah mengabulkannya. Dan terbebaslah si mayid dari siksa kuburnya.